Ia pemirsa dalam rapat paripurna istimewa DPRD Kota Jambi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jambi ke-78 dan tanah pilih pusaku batuah Kota Jambi ke-623 tahun, dikelar di gedung DPRD Kota Jambi selasa 28 Mei 2024. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim berharap Pemkop dan Pemprov Jambi dapat bersinergi membangun Kota Jambi. Dalam rapat paripurna istimewa dalam rangka memperingati hut Kota Jambi dan tanah pilih pusaku batuah Kota Jambi yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan para wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Anggota DPRD Kota Jambi Muslim Tahir berharap agar ke depannya pemerintah Kota Jambi dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah untuk generasi muda di Kota Jambi. Kemudian, dirinya yang juga merupakan fraksi Partai Gerindra Kota Jambi, meminta agar pemerintah Kota Jambi dapat bersinergi dengan pemerintah Provinsi Jambi serta kabupaten kota yang lainnya. Kota Jambi, semoga selalu bersinergi, semoga kedepannya akan lebih wajar. Terima kasih. Terima kasih.